Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah manusia yang panjang angan-angannya. Sedangkan saya seringkali bersedih atau heran, lebih pantasnya heran, orang ulang ketika usianya berkurang, namun gembira, bahagia. Dan marah kalau misalnya ada pasangan hidupnya lupa akan hari itu. Seorang suami misalnya istrinya lupa, kapan hari lahirnya, wah itu bisa gak disapa dua minggu. Kenapa? Karena lupa tanggal ulang tahunnya. Emang apa pentingnya untuk diingat? Apa pentingnya untuk diingat? Kita ini muslim, merayakan ulang tahun kebiasanya orang-orang kafir, dan untuk apa dirayakan? Apa yang dirayakan? Selamat ya, semakin dekat kekuburan. Itu kenyataannya. Setiap detik yang kita lewati dari usia hidup kita, kita semakin meninggalkan dunia, menuju akhirat kita. Sebagaimana perkataan Fudha'il ibn Iyadu radiyallahu'an, ketika bertanya kepada seseorang, berapa usiamu? Orang ini mengatakan 60 tahun. Artinya, Pak, sejak 60 tahun yang lalu Anda berjalan menuju akhirat, dan bisa jadi sebentar lagi sudah sampai. Seorang mu'min basir, melihat kenyataan itu dengan sebenarnya. Bukan hayal. Seorang mu'min itu tahu, subhanallah. Sekali waktu, saya pernah berjalan, dengan istri saya berjalan, saya melihat, oh sebentar lagi, menginjak tahun depan nih, 2017 usia saya masuk 40 tahun. Saya ngucap, spontan, insyaallah husnul khatima. Spontan ngucap seperti itu, insyaallah husnul khatima. Itu istri saya marah. Kenapa doa gitu? Doa panjang umur. Lah, kalau kita setiap hari, yang kita jalani mau kemana? Pasti ke akhirat kita. Dan gak tahu kita jaminannya, mau berapa usia kita, kita tidak pernah tahu. Kita ini menghabiskan usia kita, dan kita tidak pernah tahu sampai di mana jatah akhirnya. Ini musibah besar, yang membuat kita jangan panjang angin-angan. Seorang penyair mengatakan, mengatakan, sampai kapan anda ditipu dengan angan-angan yang panjang. sedangkan hidup selama-lamanya di dunia ini, tidak ada caranya. Kita tidak menemukan cara untuk bisa. Apa istilahnya? Immortal. Ya, immortal. Ya, abadi. Tidak ada caranya untuk bisa abadi. Maka janganlah kamu berdalih dengan angan-anganmu, karena setelah masa beruban, pasti saatnya untuk pergi. Apakah kamu merasa, bakal terus-menerus akan hidup di dunia ini? Sedangkan kamu melihat betapa banyak teman, saudara, sahabat, yang sudah pergi meninggalkan dirimu. Dan senantiasa, anak-anak zaman ini akan dihabisi oleh sang waktu. Demikianlah aturannya dari generasi demi generasi. Itu kenyataan. Setiap waktu, seorang yang berhayal panjang umur, dia melihat kenyataan yang sebenarnya, dia kemarin masih ada orang tuanya, sekarang kita yang jadi orang tua. Ya, otomatis kita akan menjalani proses yang telah dijalani oleh kedua orang tua kita. Maka ada nasihat sebagian orang-orang bijak terdahulu mengatakan, Saya heran, dengan orang yang sedih karena berkurang hartanya. Namun dia tidak sedih karena berkurangnya usianya. Ya, harusnya waktu ulang tahun itu bukan ketawa, tapi sedih. Bisa jadi itu terakhir buat dia. Bisa jadi itulah yang terakhir buat dia. Dan aku heran dengan orang yang dia sadar dunia ini setiap hari meninggalkan dirinya dan akhirat tiap hari menghampiri dirinya, namun dia sibuk dengan apa yang dia tinggalkan dan lalai dari apa yang datang menghampirinya. selamat menikmati. Selamat menikmati.